Inilah kondisi jalan rusak yang saat ini selalu dikeluhkan oleh warga Kabupaten Sukabumi dari empat desa yaitu Desa Purwasari, Desa Nyangkowek, Desa Ambarjaya dan juga Wangunjaya yang sudah satu tahun tak pernah diperbaiki. Jalan yang membentang sepanjang 1,5 km tersebut merupakan jalan kabupaten dan berada di kampung Lewinanggung. Di antara desa Purwasari dan Desa Nyangkowek, kecamatan Cicurug ini berbatu dan juga berlubang. Tidak sedikit para pengendara roda 2 sering terjatuh karena jalan rusak apalagi saat musim hujan tiba. Menurut warga, sebelumnya jalan yang selalu dilalui ribuan kendaraan bermoto tersebut tidak rusak. Namun setelah adanya pembangunan jalan tol Bocimi Seksi 1, jalan tersebut menjadi rusak karena sering dilalui kendaraan berat. Ditambah drenase jalan kurang baik. Padahal jalan tersebut satu-satunya akses ekonomi warga, baik yang bekerja di pabrik, bersekolah hingga warga yang ke pasar. Semuanya sudah satu tahun lah, semenjak tol mulai jalan, kan ada ruk-ruk yang berlalu lalang lewat sini. Itu juga sudah ada komunikasi sama pihak tolnya. Kalau sudah beres, tolong perbaiki jalan ini lagi. Sementara itu salah satu kepala desa, Ambar Jaya, mengungkapkan jalan tersebut sudah satu tahun tak pernah diperbaiki. Ia dengan tiga kepala desa lainnya satu tahun yang lalu sudah mengajukan perbaikan kepada pihak perusahaan proyek jalan tol supaya bertanggung jawab. Bahkan proposal perbaikan jalan pun sudah diajukan. Kalau yang jatuh itu sudah sering sekali, karena kami sebagai pemerintah desa khususnya yang pemakaian desa Ambar Jaya, yang tiap hari warga kami itu kan kebetulan bekerja di industri, ada industri, ke pabrik, ada juga ke pasar tiap hari. Kami memakai jalan akses itu. Sedangkan jalan keubatan tersebut yang rusaklah kurang lebih 1,5 kilo sampai perbatasan kami. Warga dan kepala desa berharap supaya pihak yang bertanggung jawab bisa secepatnya memperbaiki jalan tersebut, karena dengan rusaknya jalan, akses ekonomi warga terhambat, dan juga mengancam keselamatan warga yang saat ini sering banyak yang terjatuh karena jalan rusak.